Intro Selamat malam sahabat Femina, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Rajas Lepameswara Jurnalis Femina yang kalau biasanya nih kita banyak ngobrol-ngobrol soal mode atau beauty Atau mungkin ngobrol sama seleb Sekarang aku ingin ngobrol tentang kue yang seru banget Kita semua tau lah ya, apalagi masa pandemi kayak gini Pandemi belum berakhir loh, jadi prokes harus tetap jalan ya Kita banyak jajan-jajan, macem-macem gitu Kirim ojol, beli ini itu, ke rumah, nyicipin Karena nggak bisa kemana-mana juga, mau main juga masih takut-takut Eits, tapi kita ada satu kue ini yang menarik banget Ini dari Perancis Semua pada tau lah ya, kalau kue Perancis itu dikenal banget Apalagi Paris gitu kan, roti-rotinya, baget, apa segala macem Tapi ada satu yang menarik banget ya, itu Pastry-nya Selain memang, kalau croissant, sampai kemana ada croissant Itu semua udah pada tau Nah, kalau yang satu ini emang lagi mulai jadi perbincangan Kita akan bahas apa? Kita akan bahas kue bolu Perancis namanya Madeleine Tuh, udah aku pin Bikin Madeleine Perancis Eh, Madeleine Perancis Nah, jadi kalau kemarin banyak yang ikutan di acara Indonesia Women's Prener Conference Nah, Indonesia Women's Prener Conference secara virtual Pasti juga banyak ya Yang punya bisnis kuliner mungkin Bisa share-share juga Ini salah satu ide menarik yang bisa diangkat Kita hari ini akan membahas tentang Le Madeleine Atau Petit Madeleine Itu sebuah, sejenis bolu Bentuknya kecil, segini gitu Segini Tangan aku kayaknya lebih gede Segitu, mungil banget Seperti cangkang kerang bentuknya Itu bentuknya khas banget Versi klasiknya itu agak rasanya Battery Fluffy Ringan Airy Tapi juga punya Sedikit rasa lemon-lemon gitu Jadi segar makannya tuh Manis Asamnya juga balance Lihat fotonya Coba ya Aku coba Sebentar Aku coba Ada nggak Wait, wait, wait Tuh, Cici Tria bilang Bisa nggak Di handphone gue nggak bisa munculin gambar Tapi kalau kalian cari di search engine Keluar kok gambarnya Dan hari ini kita akan bikin langsung Jadi kita akan tahu Bentuknya seperti apa Dan hari ini kita akan bikin yang Katanya nih Dilapis coklat Bikin nama siapa? Kita akan bikin Le Madeleine ini Dengan chef Dia ini Baker lulusan Perancis juga Namanya Venyanyi Listia Biasanya dipanggil dengan chef Yaya Beliau Pastry chef Dari Fluffin Bakery Di Denpasar Jadi ini Kayaknya dari Bali Atau dari Jakarta Ini kita tanyain ya Chef Yaya ini juga punya Akademi Baker Baking studio Namanya Cita-Cita Baking Studio Yang ngajarin Cara baking Kan sekarang lagi banyak yang Pingin baking-baking ya Langsung kita undang aja Kalau gitu Sebentar Kita undang Tadi kulihat sudah bergabung kok Hai Chef Yaya Selamat malam Halo Malam Suara kita tak dengar jelas ya Semuanya Kalau misalnya kurang kedengaran jelas Tolong langsung tulis di kolom komentar Nanti admin akan langsung Kasih tau ke aku Nah Chef Yaya Apa kabar? Gimana di Bali? Baik Tadi kan gak ada fotonya nih Nah ini gambar Madeleine-nya nih Wuuu Tepatnya Ini yang bakal kita pelajari hari ini Gitu Wah Sebenernya ini lagi Lagi laku banget ya Lagi laku banget Di bakery kamu Iya Karena ini lagi trend di Korea Makanya kita launching produk ini gitu I see Jadi trend di Korea ya Disini Berarti juga akan jadi trend ya Kira-kira sebentar Bahkan udah mulai ya Wow Iya Sudah mulai Nah Nah kalau Aku mau tanya nih Di chef sendiri itu Bikin Madeleine yang enak itu Apa sih Di mata chef itu Madeleine yang enak seperti apa? Madeleine yang enak itu Identik Biasanya kering ya Lalu sebenarnya Madeleine yang bagus itu Harus moist Lalu Madeleine yang bagus itu harus ada Ini Bumnya Harus ada perutnya Oh Justru munculnya itu Iya Yang buat dia autentik Madeleine gitu Sebenarnya Sebenarnya Madeleine itu kan dibilang Kalau kue Perancis sendiri Apakah ada Influensi dari Wilayah lain Karena kan kita tahu ya Eropa itu kan Daratan besar gitu Budaya yang campur-campur gitu kan Itu gimana Kalau Madeleine sendiri Ada influensi dari luar Atau emang Pure Perancis punya? Kalau menurut sejarah sih Pure Perancis Tapi sejarahnya sendiri ini Masih Ambigo Kurang jelas Tapi yang paling terkenal itu Orang cerita ini Dibuat oleh Lady Madeleine Buat raja Atau ratunya Di daerah itu Dan gara-gara sejarah ini Madeleine jadi salah satu Oleh-oleh di Perancis Gitu Selain makaran yang kita kenal Jadi emang karena nama ya Jadi emang dibuat Oleh Si Madame Madeleine ini ya Teksturnya sendiri kan Kemungkinan ya Tapi ya namanya sejarah Kita gak rindu tahu pasti lah ya Tapi udah mau pelajari Di Perancis itu kan ya Jadi informasi menarik sih Kue cubitnya Perancis Teksturnya beda sih ya Sebenernya ya Teksturnya beda sama kue cubit ya Beda Yang ini lebih moist sih Kalau kue cubit mungkin Agak kering dikit Kalau aku gak salah ya Kalau yang matang ya Gak tau tadi Kalau yang tadi bilang itu Kue cubit mungkin ya beli setengah matang Kali ya kue cubit ya Jadi emang masih basah-basah Nah teksturnya sendiri Belum pernah Belum pernah Nanti kapan-kapan Kalau ke Jakarta ya Nanti diajak jalan-jalan Emang aku sama Cici Tria ya Kita cobain kue cubit ya Teksturnya sendiri Kue cubit ini dibilangnya kering ya Bukan kayak sponge cake Yang basah Yang gimana Tapi sebenernya kan moist Ada pakaiannya gak sih Madeleine sendiri Atau memang ada Ini authentic Ini udah perkembangan Ini yang lebih Versi I don't know German-ish gitu Misalnya Ada yang kayak gitunya gak? Kalau traditionally ya Just original and coklat Tapi sekarang Udah banyak banget Varian rasanya Dimodifikasi Kayak macah Passion lemon Kayak gitu Oh lemon juga Sangat authentic sih Gitu Jadi emang authenticnya Lemon dan coklat ya Iya Biasanya seperti itu Di Flauven Bakery dan Pasar Sekarang ada berapa Varian Madeleine? Kita adalah Varian sekarang Yang aku tunjukin tadi Ada apa aja sih Coba di absen Yang ini Ada coklat Ini raspberry Dalamnya juga ada isi Nanti kita buka Lalu yang ini Ada lime And yuzu Yang ini coklat hazelnut Jadi banyak warna wangi ya Lalu ini ada passion Tapi menariknya ini Warnanya ini semua Tidak ada pewarna Kecuali yang ungu Jadi ini semua natural ingredients Iya Lalu ini vanilla Dan ini juga ada Machadoche Aduh Gitu ada banyak Mendedak dan pasar Terkesan jauh Bang Kayaknya pingin kesana Ini Chefnya sekarang lagi dimana? Lagi di Floven Atau lagi dimana? Lagi di Bali Ini di Cita-cita Baking Studio Ini kalau mau lihat tempatnya Mau dong ya Tim sedikit Bantu diputarin boleh? Boleh Boleh Kira-kira tempatnya Ini kelas baking ya Tempat belajar baking Berarti ya Sama siapa ya Kelas Iya Kelas belajar baking Aduh Malam hari ini Banyak banget yang join Yang pada bilang Aduh enak banget Bahkan dia minta dikirim ke Malaysia Ini emang lagi Lagi naik down ya Si Madeline ini ya Satu tahun ini di Korea Lagi trending Karena di Korea lagi trending Akhirnya Di Floven juga mengeluarkan ini Atau Sebelumnya juga ada Penyebab lain Biasanya karena Korea sih Karena Sekarang kan Korea lagi dilihatin Di seluruh dunia Ada Korean food Korean drama Even Korean fashion Gitu Jadi emang karena Trend di Korea Lagi Begitu Lagi naik Lagi banyak mencari Madeline Di Korea sendiri Kamu tau gak sih Kenapa tiba-tiba Ngetrend si Madeline ini Kalau di Korea sendiri Emang dia Kalau fashionnya Dia ngikutin Perancis sih Tapi dia modifikasi Dengan Rasa-rasa Yang setebal dengan Asian gitu Biasanya kayak gitu Makanya ada macak Segala macem Mungkin dari situ ya Pengembangan diri Asiannya ya Di Bali sendiri Tapi Banyak gak peminatnya Ini kan kalau Korea Atau kadang-kadang Jakarta Memang Suka yang begitu ya Suka ngeteh-ngeteh di mal Tapi Bali kan Biasanya lebih panas Lebih seneng Yang seger gitu Madeline kan Bukannya Seperti itu Di Bali sendiri gimana Sampai 8 varian Kita baru jalan Satu bulan Sangho itu jalan Dan kita main Kita kirim keluar kota juga Paling jauh itu ke Medan Sama ke Padang Kemarin Itu kuat ya Dikir Mampir ke Medan Kuat Iya Karena kue ini cocok Untuk jadi oleh-oleh Makanya kita berani Launching di Bali Dengan langsung Lapa rasa gitu Wow Jadi ya Malam hari ini Pada nonton Sahabat Femina Ataupun follower Ini bisa dikirim Mampir ke Medan Lintas Lintas pulau Bisa Kita gak perlu Nunggu Ke Denpasar dulu Untuk belanja Jadi bisa langsung Bisa langsung dipesan Berarti ya Lewat Femina Langsung DM Jangan sekarang Abis live Jangan pesen di sini Ntar Karena emang bisa Buat oleh-oleh Boleh tahu gak Harganya berapa sih Kan tadi Udah dipromosiin Banyak yang pengen beli Berapa sih harganya Fun fact dulu nih Kak Jadi dulu kalau di Perancis Perusahaan aku kerja Satu piscis itu dijual 5 euro Sama dengan 80 ribu Satu piscis beginian Wow Fun fact Iya Mahal banget ya Kalau di orang Indonesia Iya Empat nasi padang Kalau orang Indonesia bilang ya Benar 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 Tapi kalau di Swoffland Kita jualnya dari 15 ribu Sampai 25 ribu Tergantung Bahan yang terasa Gitu Kalau yang 12 itu yang mana Yang 25 itu yang mana Kalau 15 ribu itu yang plastik Yang kayak gini Yang plastik gak ada coating Jadi seberapa orang suka yang Plastik Atau kalau yang suka varian Yang kayak gini Kalau yang kayak gini 25 ribu Hmm Kalau yang coatingnya seperti itu 25 ribu ya Minimal beli memang harus Harus gitu ya Harus Fisit 8 Atau Kalau baik Fisitnya juga boleh Tapi kalau beli Cuma satu Dikirim ke Jakarta Atau ke Medan Kayaknya Sayang di jalan Gitu ya Ongkirnya ya Mendingan beli banyak Nah Kesulitannya apa sih Promosi ini Selain Ya mungkin terbantu Dengan Apa K Pop Drama Dan segala macem Memang lagi keren K wave Itu lagi gila banget Di Bali sendiri Tapi kamu memerlukan Bantuan promosi Khusus gak Untuk si Madeline ini Atau memang Secara Generic Secara natural aja Langsung meningkat Penjualan Secara natural sih Karena di Bali sendiri Itu banyak orang Prancisnya sendiri Jadi mereka nyari Niko yang Authenticnya Dimana Di Floven Oh Justru ya Ternyata banyak orang Jadi orang Prancis Justru yang banyak Belanja ke Floven Awalnya Untuk menaikkan Banyak juga Temen makannya Apa sih Apa buat temen Ngetek sore Gitu Atau gimana Ya biasanya Buat sore-sore Nyantai Itu dengan Pek sih Paling enak Kopi Mau saldokopi Juga boleh Gitu Teh Kopi Gitu ya Selain si Madeline Sendiri Ada kue-kue lain Gak nemenin Biasanya untuk Ngetek sore-nya Itu Bisa sama Tea time Tea time itu Macam-macam ya Ada scone Dan lain-lain Gitu Oh Dibarengin dengan Scone Jadi English style ya Ala Inggris ya Dengan Ketun Ada sandwichnya Juga gitu ya Apa nama Bakerynya Floven Bakery Ini lagi live Bareng sama kita Ada yang nanya tuh Email Marcia Iya ini Floven Bakery Dari Denpasar Oke Karena Daripada Takut waktunya Gak cukup nanti Kita langsung mulai Demo aja kali ya Kita sambil Jelasin dulu Bahan baku kali Chef Tunjukin Chef Satu-satu bahan bakunya Jadi hari ini Aku akan demo Oke Demo yang coklat Nanti resepnya Aku akan tulis juga Di kolom Instagram Jadi jangan khawatir Oke Pertama-tama Aku aling ke bawah Di sini Ada telur Oke Masukin Berapa telur Kuningnya aja Tau sama kuningnya Telur campur Kurang lebih 80 gram Nanti aku tulis Resetnya Tenang Gak masalah Lalu ada brown sugar Ya Dimasukin Lalu diaduk aja Oke Kelihatan Nah kelihatan Aku turunin lagi ya Oke Kelihatan kok Jelas Aduk rata aja Aduk rata Lalu masukin Honey Ini Reset aslinya Ya Reset aslinya itu Pake Invert sugar Tapi kalau di Indonesia Gak ada Kita pake honey Juga boleh Gitu Jadi ini resep Langsung dari Perancisnya Sudah diadjust Dengan bahan-bahan Yang ada di Indonesia Ya Iya bener Lalu Ada Krim Sama susu Masukin aja Krim dan susu Sekaligus Nanti berapa-berapanya Setelah ini ya Akan kita share juga Resepnya Nanti akan ditulis Sama Cici Triha Nanti akan merangkum Editor-Oditor Boga kita By the way Kalau ada yang mau tanya-tanya Bisa langsung tulis di kolom komentar ya Nanti akan kita Kita rangkum Kita tanyakan di akhir acara Nanti ya Jadi langsung tulis di kolom komentar Kita tanya ke Syafi Aya Oke Silahkan lanjut Lalu ada tepung Disini ada baking powder Campurin aja Lalu ada cocoa powder Juga dicampurin Ini semua udah diayat ya Oke Lalu Dicampur aja Jadi ini langsung dicampur ya Antara dry ingredients Dan juga wetnya ya Nggak ada dipisah-pisah dulu ya Semua langsung campur ya Siap ya Gampang kok Buatnya cuma dicampur aja Sampai mix well Tuh Halo Syafi Aya Dari Le Cordon Bleu Indonesia Tuh Alma mater ya Apa? Alma mater kamu ya Iya Lu aku disana Nah Oke Ini sudah mulai memadap ya Jadi Dari ingredients tadi Ini campur dengan telur tadi Udah Looks good ya Copan semua Lalu Nah Disini ada Melted butter Mas dalam kondisi Panas Oke Biar tercampur dengan baik Lalu dituang aja Sambil di air Harus dalam kondisi panas ya Oke Iya Supaya dia tercampur dengan baik Dan gampang dipiping juga Tuh Sampai sini Selesai deh Udah ya Ternyata Gak lupa-lupa Jadi ini bisa dibuat di rumah langsung Habis ini langsung buat bisa ya Yang sering bikin gagal tuh apa sih sebenernya Masak medelin Nanti Ini aku ngukah tuh tipsnya Ini adonannya ini gak bisa langsung dipakai Kalau langsung dipakai Nanti dia perutnya gak ada Bangnya gak ada Jadi Harus di resting dulu Dikukah satu malam Ini tipsnya Triknya Supaya Bangnya bagus Gendutnya bagus gitu Jadi sekarang harus Gendutnya sampai besok Jadi sahabat Semina Kita Send by disini sampai besok ya Nggak akan siap Ada yang Kita akan sampai besok Udah ada disini Iya disini Udah ada adonan Udah ya aku buat kemarin Oke Lalu disini ada loyangnya Oke Sebelum kita tuangin adonan tadi Kita brush dulu pakai Soft butter ya Kayak gini Soft butter Oke Aku rapiin Aku mau nanya dong Itu kan medelin dibilang bentuknya Kerang ya Kalau Buka bentuknya gak kayak kerang Apakah masih namanya medelin Atau berubah nama Atau gimana Sudah buka medelin lagi Even medelin yang tidak ada perutnya Itu udah bukan Authentic medelin kita bilang Gitu Harus ada perut dia Dan harus ada bentuk kerang Gitu Harus ada Nah ini sudah saya olesin Tipis aja ya Sip Lalu Akan kita pipe Oke Lalu sebentar Jadi Kalau ibu-ibu ada yang mau jualan Di rumah Itu Medelinnya harus ditimbang Biar semua Beratnya Konsensasinya sama Jadi hasilnya sama semua Oke Disini aku tinggal pipe doang Kayak gini Gampang Mari adonannya Warut warutnya Kulkas Sebanyak 20 gram Kelihatan 20 gram Per Per medelin ya Iya Tapi Jangan sampai penuh Karena kalau sampai penuh Karena nanti Dia kan double size Kalau kita pipenya penuh Nanti keluar dari size-nya Gitu Bentuknya gak cantik lagi ya Iya Lalu kita bake selama 15 menit Di suhu 150 derajat Kayak gini 150 derajat Oke Karena kita express Langsung jadi Oke Ini udah di break Jadinya kayak gini ya Ngembangnya Kayaknya double size ya Kayak gitu Langsung double size Itu tadi Dari ukuran tadi Langsung jadinya segini ya Gede juga ya Jadinya ya Sama 20 gram Kayak gini Jadi itu memang menandakan Betapa kue ini fluffy banget Dan very airy Dalamnya tuh Lembut gitu ya Sangat lembut Kelihatan gak ya Kode aja lembar Bisa Kelihatan Kelihatan Nah Biasanya kalau plastik Madeline sampai sini aja Tapi Kalau Yang kita udah modifikasi Kita akan kasih dia Keling Keling Oke Caranya Sampai sini Mau tanya enggak Aku Sebenernya mau nanya gini sih Ini kan sebenernya simple banget ya Bahan-bahan Langsung dicampur Masukin cetakan Didiemin semalaman Masukin cetakan Panggam Jadi gitu Dengan proses yang Tersebut itu Berarti memang Bahan-bahannya harus Bermutu banget ya Gak bisa Gak bisa main-main ya Atau gimana Kalau bahan-bahan Kita bisa bilang Cukup simple sih Bisa langsung dicari gitu Cuma yang bakal Jadi poin Mahalnya Itu dimana Di feelingnya Dan di bagian Dekorasinya Di situ yang poin Yang harganya Jadi Rp15.000 Jadi Rp25.000 Karena export Di dekorasi Dan feeling gitu Dekorasi dan feeling Termasuk ya Ini ya Glazenya Atau coatingnya itu ya Kalau variasi Berarti kita Kalau tadi Chef bilang Bentuknya gak kerang lagi Bahkan gak ada Si perutnya itu Udah bukan medelin Kita berarti bisa Variasinya kemana Untuk masih bisa Dibilang medelin Walaupun mungkin Modifikasi Kerasa Karena authentic Medelin Ada dua Bentuknya kerang Dan perutnya Debang Jadi setelah itu Kalau kita modifikasi Tapi bentuk yang sama Kita collect medelin Yang penting Rasa boleh Beda-beda Yang penting Bentuknya begitu ya Resepnya dimana Sabar Nanti akan sayang Di Femina Tungguin aja Tenang Nanti akan kita tulis Di live-nya ya Aku mau lihat Satu lagi Loyang kerang ini Susah-susah Gampang nyarinya Emang harus ke toko Backing khusus Untuk mencarinya Bahkan belum tentu Juga di sana ada Tapi Sekarang banyak Loyang-loyang silikon Hasilnya sama gak? Bisa gak sih itu Kan ada yang bisa buat baking Ada yang gak ya Hasilnya sama gak tapi? Saya pernah trial dua-duanya Kalau silikon memang Bahannya lebih murah Tapi dia gak bakal Bakingnya golden brown Secantik ini Dibandingkan non-stick pan Kayak gini Nah itu bedanya Kalau pake ini Panasnya merata Warnanya juga bagus Gitu Yang bagian kena Si metalnya Ada caramelization-nya sendiri ya Ada maya perset reaction-nya sendiri ya Jadi browning-nya juga bagus Bagian bawahnya Betul Gak ada di silikon Betul Jadi pucet ya Iya betul Tetap jadi madeleine Tetap jadi madeleine Walaupun warnanya begitu Oke kita sekarang coba feelingnya Kita tunjukin chef Lanjut chef Oke Kalau ini kuenya lumayan padat Kita harus bolongin dulu Supaya feelingnya masuk Caranya pake pisau Di belah tengahnya Nah Dikasih rongga Goyang-goyang sedikit Oke Gak sampe nembus papi ya chef ya Gak Jangan sampe bolong Kalau bolong nanti Creamnya keluar Ini creamnya aku pake ganas 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 itu basically Cream yang dipanasi Lalu dituangin ke coba Lalu ketika dingin Dia dinamakan ganas Nanti feelingnya juga Akan aku tulis Di komen Tapi kalau gak mau pake ganas Pake nutella boleh Pake jam boleh Pake Apapun feeling yang ada jadi Juga boleh Gak masalah Oke Sip Lalu Ini yang dibolongin Oh sorry Ini feelingnya Kita masukin Sampai Sampai ujung aja Sampai bersih Sudah selesai Oke Nah sekarang Badannya sudah ada feeling Sekarang kita mau coating Coatingnya itu Pake tempered chocolate Tempered chocolate Ini yang Kalau kita nonton Atau secara masak ya Tempered chocolate ini Kayaknya paling banyak Ditakuti oleh Chef-chef Pastri-chef Pastri-chef Apalagi pemula Lagi baru mulai baking Iya Tapi jangan kewakir Aku ada cheat code-nya disini Oh Apa itu Jadi tempering ini Basically Rumusnya aja Gimana Cara tempering yang baik Itu gampang banget Jadi tinggal Screenshot gambar ini Jadi caranya itu Chocolate Tinggal dilelehkan Ke 45 derajat Ke 50 derajat Lalu diklonkan Sukunya ke 28-29 Cara nurunannya itu Kalau gak sibuk Biarin aja Di doang AC Dia turun sendiri kok Atau ditambahin Coker Supaya cokernya Segini turun Lalu dinaikin lagi Ke 31-32 Begitu aja 31-32 Oke 40-50 20-31-32 Ah Iya layarnya kebalik Soalnya kita pakai kamera depan Gak apa-apa Nanti bisa di-share ya Siap ya Kita pakai kamera depan Oh iya ini benar Ini bisa kebaca nih Dark chocolate Tentang Benar Hold Silahkan screenshot Silahkan screenshot Teman-teman Udah Ini chip code-nya nih Rahasianya Gampang Aku denger juga Gak boleh ada cairan Gak boleh ada air ya Di temper coklat ya Karena kalau gak Gak jadi Semua Musuh utama coklat Itu air Kecuali ganas Kecuali ganas 29 Eh tiap Coklatnya agak dingin Jadi kita mau panasin Dikit lagi Oke Kita pakai double boiler Atau yang biasa aja Atau bisa langsung Dapas api Cara Manasin itu ada dua coklat Satu double boil boleh Tapi karena ingat tadi Coklat itu musuh utamanya air Jadi aku pakai mikro Cukup kok Cuma 1-2 detik Sosok Ah pakai mikro Yang penting Sungguhnya itu ya Iya disini Udah Aku cek suhunya Cara cek suhunya Pakai termometer Mari Mari kita aduk Bikinnya sebentar Cara ngecek coklat Harus diaduk dulu ya Biar panasnya merata Benar Termometer Termometer biasa Yang kita mau masuk ke mal Itu Atau Khusus Termometer biasa kok Infrared Dia biasa buat suhu Oh Setelah kok pernah ngetes gitu Misalnya dia kayak Ini kayaknya dia marah gitu Kayak sakit banget Ini berapa 60 derajat Dia kayak Mesinnya kayak Berarti rusak banget Are you okay Gitu Gak bisa buat masak Oke Soalnya Karena aku cek Oke Nah Nah kalau 31 Itu dia bakal kayak gini Teksturnya tuh kayak nutella Oke Lalu akan aku masukin ke piping bag Kita pindahin ke bawah Tetap pake piping bag lagi Biar rapih ya Betul Jadi kalau Friendstyle itu Semuanya half happy Bersih Mungkin Chef bisa Cerita sedikit kali Kenapa Tempering coklat Penting gitu Bedanya Apa sih Coklat leleh biasa Yang akhirnya juga Mengeras-mengeras juga Bedanya apa sih Tempering coklat itu Jadi buat yang belum tau Coklat itu ada dua tipe Satu Coverture Satu Compound Kalau compound ini Lembaken lembaken abadi Kita gak boleh sebut brand ya disini ya Coklat Oh jangan Satu lagi adalah Coklat Coverture Yang aku pake hari ini Itu Coverture Kenapa Itu basically Pertama adalah Taste Masak Makanya aku pake ini Tapi Kelemahannya itu Harus ada Tempering technique Kalau pake compound Juga bisa Tapi gak perlu tempering Tinggal Leleskan Pake Alasan terbesar Aku pake ini Itu karena rasa Lalu yang kedua Kalau buat dekorasi Dia lebih shiny Itu ya Jadi kalau Memang tempered coklat Ataupun tadi Coverture ya Itu memang Lebih Mengkilat gitu Jadi kalau orang liat itu Kayak Wow Gitu kan ada yang bilang Kalau makan dessert itu Dengan mata dulu ya Sebelum dengan lidah Gitu kan Jadi Oke kita lanjut ya Kita apain nih Sekarang Ke bawah Nah sama Untuk memberikan hasil yang terbaik Kita harus timbang Tapi kalau ibu-ibu buat masak di rumah Yang gak apa-apa Ini sebanyak 8 gram 8 gram Oke Iya kurang lebih Oke Lalu Gak langsung ke kuenya ya Tapi keloyangnya dulu ya Supaya nanti Dia kebentuk-bentuk shellnya Gitu Ini yang udah diisi tadi Kita tinggal tempelin Gampang kan Gampang Lalu Lalu kita masukin ke Chiller selama 15 menit Atau sampai dia lepas Nah Karena kita ekspres Tada Udah keluarnya kulkas Sudah jadi Tadah Dulu Atau Langsung aja Si temper coklatnya Langsung aja Tapi pastikan Loyangnya itu Harus bersih Tidak ada air Tidak ada minyak Kalau gak nanti Temperingnya gagal Justru gak ada air Gak ada minyak ya Bener-bener Harus bersih 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 Kering ya Bener Dan secara kematian Kan popot sendiri ya Dia begitu di chiller ya Iya bener Nah Ini aku baru potong Nah dalamnya kayak gini Kelihatan gak ya Ada feelingnya Ada feelingnya Terus ada Tiga level Of chopper Ganas Sponge And the potting Aku makan ya Kayak buka aku Buka aku di layar Kayak udah kayak Gitu udah ngiler banget Pengen nyobain juga Ya ampun Tidak seperti kata orang Yang paling gitu Aduh Iya 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 Aduh enak ya Gimana sahabat Femina Merasakan juga Perasaan saya disini Gak bisa nyicipin langsung ya Kalau di Jakarta Bisa langsung disamper gitu Apalagi Udah chef ke kantor Femina gitu sekarang Ini dari Denpasar Ah harus Harus mampir lah Nanti kalau ke Denpasar Berarti kita Mampir-mampir Boleh Boleh Tadi tatapnya Sudah selesai nih ya Untuk membuat Medellin Berlapis Tempered Chocolate Berlapis chocolate Ada Three kind of chocolate Berarti ya Spons cake-nya Ganash-nya Dan juga Coating-nya sendiri ya Tempered chocolate-nya ya Beautiful presentation Beautiful class Emang kelihatan Kalau Biasa mengajar Class baking Step-stepnya jelas Tapi kan kita Ada banyak pertanyaan Yang masuk Dari sahabat Peminian juga Followers of love Fan Aku mau langsung Tanya-tanyain aja nih Pertama Ini Oh ini dari Cici Tria Nanyain nih Kalau di Paris Medellinnya itu Masih klasik Atau sudah Mulai dimodifikasi Terakhir Aku di tahun 2017 Itu udah dimodifikasi Sudah ada Kini Dan sudah ada Glace Yang paling unik Rasa pancih Pistachio Raspberry Lalu Itu ya Pistachio Mas Raspberry Atau enggak Namanya Ispahan Raspberry With Lychee And Crows Mereka modifikasi Seperti itu Oh Berry-berry gitu Semuanya ya Jadi segar Dan manis juga Memang kalau Parisian Banyak yang suka Manis-manis Tapi yang natural ya Yang not too sweet Gitu ya Wahyangnya sendiri Di Paris Harganya berapa Kalau boleh tahu Karena banyak banget Yang nanya Sawa yang Oke Ini loyang aku beli di Indonesia kok Harganya kurang lebih Di bawah 300 ribu Di brand T Udah ada Brand depannya T Bisa langsung e-commerce E-commerce ya Di e-commerce bisa dibeli langsung Benar 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 Kalau Di Paris tadi Banyak memang udah yang kekinian Ovennya sendiri itu Api atas Aja Atau api bawah Aja Atau dua-duanya Kombinasi Supaya gak gagal Ovennya bisa gimana Disini aku pakai Oven yang namanya Convection Jadi atas bawah Dan ada fan nya Jadi itu 150 Sampai 15 derajat Tapi Again Oven tiap orang kan beda-beda Betul Oven aku cukup panas Jadi 150 udah cukup Tapi kalau ada Yang di rumah Pakai ovennya deck Tipe oven lagi Atas bawah Suhunya mungkin Sinaikin Mungkin ke 170 170 Jadi coba Diperkenalkan lagi Ke ovennya dulu Karena beda-beda Emang harus coba dulu ya Berarti ya Coba dulu satu Gitu di loyangnya Kalau sukses Kan panggangnya Cuma 15 menit ya Chef ya Ya Benar Coba dulu satu Kalau sukses Berarti bisa diimit Cara ngelihatnya Tinggal Ada bump Dan dia golden brown Berarti udah masak Gitu Kalau goseng Berarti kepanasan Kalau kurang Kalau kurang panas Berarti bumpnya Belum ada ya Kalau kurang panas Nggak mekar Seperti itu ya Nggak akan mekar Kalau adonan yang Kadang-kadang Gini Adonannya kan Kata Kata siapa harus moist ya Tapi banyak juga Ketika membuat Seperti kue bolu Itu jadinya tuh Dry gitu Apakah itu kurang butter Atau Mesti diapain Tuh Kalau jadinya Ini kering banget ya Seret gitu makannya Hal sesuai resep Jangan diubah-ubah Resetnya Jangan dikurangi Jangan ditambahkan Hal sesuai Biasanya kayak gitu Oh memang Berarti back to the Resepi ya Memang sudah turun Temurun itu Sudah ditempurkan ya Karena kan Kalau zaman dulu Di Prancis Sejarahnya Pasti mungkin Bukan dengan bahan-bahan Yang ada sekarang Baking powder Mungkin dulu belum ada Gitu ya Tapi ini udah disempurnakan Ini yang udah Anti gagal resepnya Jadi nanti akan kita share Bisa langsung Dicontek Di intip Gitu Oh ini ada Cici terinya bilang Boleh dong Liatin masukin ke ovennya Soalnya Ini Yang tadi Udah dituang ke loyang Mungkin boleh dong Chef Cuma satu pieces Gak apa-apa ya Gak apa-apa Satu pieces Gak apa-apa Oke Hopefully nanti Pas kita sampai Dia sudah selesai Oke Tapi oven kita di bawah ini Gak apa-apa Aku back aja ya Oke kita back ya Thank you Thank you Ovennya di bawah Soalnya Itu perlu di Pre-heat gak ovennya Oh oven Pasti harus di pre-heat gitu Panasin Harus panas Baru masukin Di pre-heat berapa lama Namanya itu Itu tergantung Ovennya lagi Kalau oven saya Cuma satu menit Tapi ada oven orang Yang 30 menit Jadi Emang harus Kalau oven itu Perkenalan sih Sama ovennya gitu Hmm Oke Aku kalau gitu Mau bacain Pertanyaan-pertanyaan Dari Dari Para penonton Malam hari ini Sahabat Femina Udah banyak Nanya-nanya Dari tadi Ada yang nanya Nih chef Chef Aku gak punya Loyangnya Kalau pakai Loyang cupcake dulu Boleh gak Mungkin gak jadi Madeleine Seperti tadi Chef udah bilang ya Tapi Kalau misalnya Tetap Mau anti gagal Gitu Mesti bisa edible Gitu ya Chef ya Boleh gak sih Sebenarnya pakai Catakan lain Walaupun tidak jadi Madeleine gitu In the end Hmm Adonannya pasti Bisa dimakan Cuma bentuknya Kita gak tahu Bakal meledaknya Kayak gimana Karena ada Baking powder Di dalamnya Gitu Tuh Di sini kebanyakan Pada nulisnya Aduh enak banget Pengen pesen Aduh enak banget Pengen pesen Bisa Luar Luar dan pasar Masih bisa Dilayani Bisa dikirim Bisa Cus lah Pesan lah Kalian ya Oke Ini ada pertanyaan nih Dari Oh oke Flora Ini tadi Dia nanya tentang Belajar pakai Loyang cupcake Boleh gak Tapi gak bisa ada Lamnya gak Gak muncul lah Kalau di cupcake Lamnya masih muncul apa enggak Bentuknya Kita gak bisa prediksi Kayak gimana Karena beda oven Beda loyang Beda banyak faktor Jadi kita gak tau Belina nanya Tips supaya Gak too sweet Tapi tetap enak Kalau resep nanti Kita kasih Gak too sweet kok Jadi Again Resep itu Kalau kita modifikasi Bagian gulanya aja Bisa jadi Gak jadi kuenya Gitu Mungkin tergantung Dengan feeling Dan coatingnya juga Kalau memang itu Sweet Berarti harus Di balance Rasanya gitu ya Nur Mila nanya Silahkan Kalau too sweet Bisa coatingnya Pakainya dark chocolate Jadi gak Manis banget gitu Di balance Bisa juga Atau Temen minumnya Tehnya dibikin pahit Jangan pakai gula lagi Jadi Balance out Oke Nur Mila nanya Kofutcher yang warna-warni Itu Warnanya manual Atau Mungkin nama-mama Natural kali ya Itu gimana Saya menurut Ini tidak ada Warna Emang chocolate Ini udah warnanya Segini Ini brandnya Depannya V Ini chocolate Dari Perancis Yang emang mereka Sudah develop Chocolate Dengan rasa-rasa Jadi kita gak ada Pakai pewarna Sama sekali Untuk yang ini Hmm Oke Oke itu ada yang lagi Nanya Apis-apis loyang Tetap ya Oh ini Ada yang bilang Spill brand coklatnya Boleh nih katanya Silahkan Chef Coklatnya pakai coklat apa Biar pada gak gagal Jadi itu pakai coklat Yang Farona Jadi kalau yang warna-warni Itu yang kategori Farona Inspiration Gitu Jadi dia ada rasa Frambuas Yuzu Passion Ada caramel Jadi banyak banget Gitu Ada yang nanya nih Buka di Jakarta enggak Bakal buka enggak Kalau di Jakarta Hopefully suatu hari Tapi nanti kelebaran Kita akan pop up Di Tokopedia Gitu Oh Bakal ada di e-commerce Di Tokopedia Oke Kita tunggu Tanggal berapa Chef Nanti pas lebaran Kita akan launching Pas lebaran ya Hmm Ditunggu Ini Ada pertanyaan menarik Sini Kayaknya emang backing 101 banget ya Untuk ovennya sendiri Mendingan pakai gas Atau listrik Ini mungkin Recommend beli oven kali ya Iya Karena pasti banyak yang nanya kan Kalau Pasti bilangnya gini Kalau oven Chef kan pasti bagus ya Oven aku oven rumahan Gitu Tapi banyaknya seperti itu Saran chef gimana Aku sih sesuai kebutuhan Gak sesuai budget Karena disini-sini Kita pakai Ada listrik Ada gas Jadi itu Sesuai kebutuhan sih Gak masalah listrik Gak masalah gas Gitu Kalau mandolin Lebih sebaiknya Pakai yang mana Instead of gas Of listrik Itu lebih ke Tipe Kalau kita Pakainya Convection Tapi ada juga Yang prefer Deck oven Gitu Oke Jadi kalau ada yang gak tau Deck oven itu Yang bisa pilih Deck oven itu Yang bisa pilih Api atas bawah Sedangkan kalau Convection ini Yang ovennya Ada kipahnya Nah itu perbedaannya Very simple Convection itu Berarti panasnya Lebih merata Dan biasanya memang Itu digunakan Bakery-bakery besar ya Karena memanggangnya Sekaligus Dalam jumlah yang besar Gak cuma satuan Kalau oven rumah kan Biasanya kita Manggangnya satu-satu Buat keluarga Paling mentok lima Tapi kalau memang Untuk di bakery Biasanya pakai Convection Ataupun di Toko roti besar Biasanya pakai Convection Langsung panas Semerata Banyak 100 pieces Sekaligus Nah Ini ada pertanyaan Dari Belin Belinda Teora Chef untuk butternya Pakai yang unsalted Atau salted Oh iya Butternya yang unsalted Unsalted Perlu ditambah Garam lagi gak Kadang-kadang Kalau masak yang sweet Justru ditambahin garam Sedikit gitu Tadi ditambahin gak sih Chef ya Kalau di resep aku Gak pake Cuma ada beberapa resep Juga yang pake Jadi tergantung resep lagi Kembali lagi disitu Oke Chef Sebelum berpisah nih Sebelum berpisah Karena Katanya Cicetria Waktu kita tinggal 10 menit lagi gitu Boleh gak minta 3 tips Dari Chef Yaya Supaya Baking tuh gak gagal Mungkin Boleh ngomongin Nadeline Atau secara general Hmm Saya gak gagal Kalau menurut aku Baking itu Pasti akan gagal Proses itu Pasti Even Aku yang sudah 7 tahun Baking Pasti melewati Proses itu Tapi intinya Kita harus semangat sih Jadi jangan nyerah Kalau gagal Dicoba lagi Dicoba lagi Dicoba lagi Jadi kalau Gagal itu gak bisa Ini Gak bisa dilepas Dari profesi Baking Gitu Kalau menurut aku ya Tapi untuk Mengurangi Kegagalan Kita bisa Contohnya itu Mencari resep yang Bener Itu sudah mengurangi Jadi jangan coba-coba Karena kalau gak Sayang bahannya Gitu Lalu Apalagi Kalau buat kualitas Pasti Bahan Bahannya berkualitas Selalu ingat Kita buat kue Ingat kalau kita makan sendiri Kita mau makan apa enggak Jadi jangan bahannya Yang aneh-aneh Lalu Yang ketiga Ya semangat Jangan nyerah ya Jangan nyerah Karena itu Proses pasti Harus dilewatin Oh Ini ada pertanyaan Bagus nih sebentar Yulia Dewi nanya Tepungnya pakai Tepung protein apa Nah ini menarik sih Aku pakai tepung Serbaguna aja Kalau yang untuk Madalene Oh oke Soalnya kadang-kadang Ada tepung macem-macem ya Resepnya belum Iya Resepnya mana nanti Akan kita share Di web Femina Ada Bisa ditonton ulang Ini akan kita simpen Di IGTV Femina Magazine Jadi bisa ditonton ulang Akan juga naik Nanti tayang juga Di Youtube kita Jadi bisa ditonton ulang juga Bisa di pause-pause juga Kan nantinya Biar ini kan tadi Sebahilat ya Enggak mungkin kita tungguin Semalaman Nungguin adonan Nanti bisa ditonton ulang Bisa lebih jelas Dan ada resepnya nanti Sabar Enggak kita share sekarang Resepnya Tapi abis live Nanti akan ada Tungguin aja terus Pantengin di Femina Masih ada pertanyaan lagi Kak Iya betul Semangat terus Iya kalau baking Masuklah gitu ya Kita udah Pakai Apa Banyak bahan-bahan Menarik tiba-tiba Gitu Oke Kalau misalnya Chef aku mau nanya dong Kalau dengan Karifan lokal Sekarang kita lagi banyak Yang naik karifan lokal ya Gimana cara Medellin bisa kita Aplikasikan dengan Rasa-rasa lokal gitu Misalnya nih Chef Mungkin gak sih kita bikin Medellin Tapi rasa klepon Jadi adonan-adon Ada pandan Antara Brown sugar Saran Chef Gimana Jadi kalau Feelingnya Pasti pakai gula malaka Lalu kalau Untuk adonannya Itu mungkin harus Di infus dulu Pakai Daun pandan Endapan pandan Endapan pandan ya Gak bisa kalau pakai Sekarang kan banyaknya Pakai pasta Pandan gitu Atau yang Boleh juga Boleh Itu bisa juga ya Chef ya Bisa Tinggal dimasih Julia Dewi Kayaknya Julia Dewi Emang mau langsung bikin nih Dia nanya Kalau mau buat yang original Cocoa powdernya Diganti tepung ya Chef Atau gimana Iya Boleh Gampang Ini udah sering ke kelas Oh ya ampun Pantesan Oke Jadi tadi Aku rasa Pertanyaan-pertanyaan Femina sudah semua Terakhir Chef Yaya Sekali lagi Kalau misalnya kita Mau belanja nih Habisnya Karena banyak banget Yang lapar Nihak medelinnya Kalau kita mau pesen Medelinnya Ataupun kue-kue lain Dari Flofen Kita bisa menghubungi Atau mencari Dimana Silahkan Langsung DM Flofen aja Nanti kita akan bantu Atau bisa Topopedia Yang mau badannya Dikiring keluar kota Juga bisa Kalau ini kan Kita udah sampe Di ujung nih Chef Cita-cita Baking school Kapan lagi sih Buka offline Apa sekarang Masih online aja Atau ada Kelas-kelas Yang menarik Yang baru Infonya apa aja Chef Minggu depan Kita ada Roll cake Lalu nanti Ada yang baru Ini fruit tag Cocok buat lebaran Nanti Yang seger-seger Fruit tag Seger ya Minggu depan Jadi kalau misalnya Mau ikut Baking Kelasnya ini Masih offline Atau online Offline Sekarang Udah mulai Cuma 2-3 orang Aja 2-3 orang Di Denpasar Betul Kalau yang di luar Denpasar Mau ikut Gimana caranya Chef Nanti soon Kita buatin Online Kelasnya Berarti nanti Kalau ada online Reset Ditungguin Di Cita-cita App Cita-cita Dot Baking Studio Terakhir Chef Closing statement Untuk kita semua Mungkin Penyemangati Yang pada Mencoba Baking Silahkan Saya persilahkan Untuk closing statement Dari Chef Yaya Terima kasih Sudah join Malam ini Nanti Resetnya Akan kita Share Di Instagram Semina Kalau ada Kenapa Kenapa Tinggal DM Cita-cita Baking Studio Kita Bahkan Balas Secepatnya Kalau ada Masalah Enak Jadi Semangat 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 Buat Chef Yaya Dan Tim Flow Fan Dan Cita-cita Baking Studio Semoga Situasi Di Bali Makin Membaik Sekarang Turis-turis Mulai Berdatangan Apalagi Turis Wakal Semangat 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 Bisnis Membaik Semuanya Membaik Dan Makin Cuan Di sana Ya Chef Sehat-sehat Selalu Aku akan Closing Terima kasih Banyak Atas Waktunya Dan Insight Dan Ilmunya Kalau Chef Mau Live Silahkan Aku akan Closing Sekarang Terima kasih Thank you Chef Bye Bye Nah Sahabat Semina Tadi kita Udah Belajar Banyak Caranya Membuat Madeleine Kue Bolu Mini Bentuknya Kerangkas Perancis Seru Banget Dan Cantik Banget Juga Ternyata Bikinnya Gak Susah Gitu Ya Bisa Bisa Kita Coba Di rumah Walaupun Dengan Bahan-Bahan Juga Semuanya Sepertinya Bahan-Bahan Terjangkau Batang Ada Tadi Ada Contekannya Cheat-cheatnya Dari Chef Yaya Juga Untuk Bikin Tempered Coklat Itu Susah Banget Loh Kita Bisa Coba Sambil Mungkin Buat Bikin Menu Berbuka Sebentar Lagi Kita Bisa Coba Bikin Madeleine Jangan Juga Dengan Tempered Coklat Semoga Semoga Jadi Terinspirasi Mencoba Baking Mungkin Untuk Ngabu Burit Sebentar Lagi Atau Bahkan Memang Untuk Hobinya Waktu Weekend Pada Coba Baking Bisa Coba Bikin Madeleine Tadi Resepnya Kata Chef Yaya Anti Gagal Pasti Jangan Diganti Resepnya Dan Sekali Lagi Kalau Misalnya Mau Punya Passion Untuk Belajar Banyak Bisa Seperti Chef Yaya Yang Jadi Guru Baking Bikin Belajar Langsung Bisa Follow ke Flow.fan Dan Flow.fan Pakai V Dan juga Add Cita Cita Baking Studio Akhir Kata Pandemi Belum Berakhir Jadi Tetap Pakai Protokol Kesehatan Tetap Pakai Masker Jangan Ketempat Keramean Keramean Dulu Dan Cuci Tangan Sering Sering Gitu Ya Yang Belum Vaksin Ayo Cepetkan Vaksin Lagi Banyak Yang Mau Vaksin Silahkan Semoga Kita Semua Tetap Sehat Terlindungi Bisa Puasanya Lancar Sementara Kita Mulai Puasa Sampai Jumpa Di Add Add Cerita Makan Dan Add Cerita Masak Berikutnya Saya Rajas Serpame Suara Undur Diri Sampai Ketemu Di Lain Live Bye Selamat Malam Sub indo by broth3rmax